Wisma Unila adalah penginapan di Bandar Lampung yang dikelola oleh Universitas Lampung. Karena terbuka pula untuk konsumen umum, Wisma Unila menjadi salah satu penginapan yang layak dipertimbangkan. Berlokasi di jalan Sumantri Brojonegoro, Wisma Unila berada tak jauh dari bunderan Unila. Ini adalah tampak bunderan Unila ya. Di depan yang berwarna biru lalu ungu itu adalah gedung-gedung fakultas di Unila. Dari bunderan Unila kita menuju ke arah selatan. Wisma Unila berada tak jauh dari sana. Melewati lokasi Masjid Al-Wasii, Wisma Unila akan berada di sebelah kiri jalan. Waktu itu kami tiba di sini sekitar jam 12 siang. Area parkirnya tampak kosong saat itu. Area parkir ini cukup luas ya, dugaan kami bisa menampung sekitar lima belasan mobil. Ditambah dengan untuk sepeda motor juga cukup banyak. Ayo kita masuk ke dalam. Beberapa panel gedungnya berwarna hijau muda mencolok. Ini eye-catching banget. Kalau di website Wisma Unilanya warnanya biru tua, jadi mungkin ini baru direnovasi ya. Karena staff resepsionisnya tadi sedang mengecek kamar. Jadi kami dipersilakan untuk menunggu dulu sebentar di tempat duduk ini oleh satpam Wisma Unilanya. Kesan pertama sih bersih dan rapi. Bagus banget ini untuk ukuran penginapan yang dikelola oleh Universitas Negeri gitu ya. Di sini kami tampilkan beberapa kontak yang dapat Anda gunakan jika ingin menghubungi Wisma Unila. Lengkapnya ada di website BPU Unila. Terdapat dua metode pembayaran yang dapat digunakan yaitu QRIS atau via virtual account. Saat itu rencana aktivitas kami di Unila sebenarnya masih di masa liburan. Jadi kami cenderung untuk langsung datang dan booking dadakan saja di Wisma Unilanya. Yang penting ratenya sudah tahu dari website tadi gitu ya. Pertimbangannya jikapun di sini fully book masih cukup banyak hotel lain di seputaran Unila. Yang terjangkau dengan berjalan kaki saja dari kampus gitu. Dan alhamdulillah saat kami tiba di resepsionis memang Wisma Unila saat itu cukup kosong. Jadi kami bisa langsung booking dengan lancar. Cara booking dan pencatatannya di sini masih manual. Waktu itu kami booking kamar triple rate Rp300.000. Karena memang kami kesini bertiga dengan anak kami yang sulung yang sedang ada aktivitas di Unila. Lokasi Wisma Unila ini memang juara banget kalau kita memang sedang akan ada aktivitas di sekitaran Universitas Lampungnya gitu ya. Wifi seharusnya ada tapi nggak tahu kenapa waktu itu nggak bisa dipakai. Kalau ini adalah beberapa peraturan Wisma Unila yang ada di dalam kamar. Ini ruang meeting di Wisma Unila. Function hall lah bisa digunakan oleh siapa saja. Jadi tak hanya oleh kalangan kampus, masyarakat umum juga bisa menyewa ruang meeting ini. Kalau untuk landscaping tamannya menurut kami oke. Kalau ini adalah bangunan di mana kamar triple yang kami sewa itu berada. Pintu dan desain bangunannya secara keseluruhan sih masih tipikal bangunan pemerintahan gitu ya. Tapi memang perawatannya cukup baik. Di depan itu galon air minum publik kita bisa ngambil ya. Di sebelah kiri ini adalah kamar yang kami booking. Bagaimana kondisinya? Ayo kita lihat ke dalam. Sesuai namanya kamar triple ya ada tiga single bed di sini. Kondisi bed dan kamarnya secara keseluruhan sih oke. Oke banget malah. Waktu kami masuk juga AC-nya sudah dinyalakan jadi langsung adem gitu ya. Furniturnya memang cukup minimalis di dalam sini. Ini ada meja serbaguna serta TV 32 inch LED. Tapi TV-nya waktu kami coba nyalakan itu nggak ada siarannya. Bagaimana nih? Oh belum dicolok. Kami jadi bertanya-tanya apakah di Bandar Lampung baru mulai beralih ke TV digital. Tapi harusnya sih nggak ya. Nggak tahu persis sih apa masalahnya. Tapi ini kayaknya ngisi di luar sana tadi ada tuh. Ini apa? Ini Anduknya tiga Enggak, siarannya malah empat. Ini empat. Ini waktu kami coba menyalakan TV-nya. Bojang nasir udah? Udah. Wah. Harus dicari dulu. Apa yang ini? AC-nya ya agak-agak sudah tidak baru. Tapi tidak ada gantungan. Tidak ada menanggung baju di mana, guys. Ini pajangan yang tidak punya set-up book. Ya, kayaknya. Jadi kamar ini tidak ada gantungan baju. Ada hanya di dalam kamar mandi. Dan TV-nya setelah kami tanyakan ke petulis juga tetap nggak bisa. Jadi coba pajangan aja. Ya udah, nggak apa-apalah. Spray dan sarung bantalnya wangi, putih, bersih. Nggak ada kotorannya. Kondisi bednya sekali lagi oke banget. Ini kan teraso ya. Oh iya, lantainya itu teraso ya. Mengingatkan kami pada rumah-rumah zaman dulu. Selimutnya memang bukan dari yang terlalu tebal. Tapi bersih dan wangi, kondisinya secara umum baik. Lemari serbagunannya secara umum juga oke. Ini masih cukup baru loh. Kondisi material pelapisnya juga masih bagus banget. Di bagian dalam rak-raknya juga rapi, bersih. Oh ini punya ketel air. TV-nya aja sih karena nggak ada siaran. Ya akhirnya kami matikan lagi. Ini apa? Oh lampu kamar mandi. Ayo kita lihat ke dalam kamar mandinya. Kesan pertama kamar mandinya gede banget ini. Full keramik, bagus banget. Bersih ya, rapi. Terdapat shower di sini. Itu gantungan anduknya. Tersedia juga cermin yang cukup besar. Serta washtuffel yang bersih. Secara keseluruhan kamar mandinya cukup memadai. Di bagian atas itu kelihatan ada sedikit bekas. Mungkin bocor kecil gitu ya. Tapi sudah berusaha untuk direnovasi. Sudah berusaha untuk diperbaiki sih. Itu tampak di pojok situ ya yang kami tunjuk. Plafonnya menggunakan full PVC oke dan bersih. Ini tadi toiletrisnya ya. Total ada 4 sikil gigi, pasta gigi, serta sabun. Handuknya warna putih juga ini bersih. Walaupun bukan dari bahan yang terlalu tebal, tapi oke lah. Sekali lagi secara keseluruhan kamar mandinya memadai. By the way, karena di dalam kamar triple ini tidak tersedia cukup ruangan untuk kami sholat di dalam. Maka kami gunakan saja musola Wisma Unila untuk melakukan ibadah. Musolanya yang itu di depan ya. Terdapat di sisi utara area Wisma Unila. Ini bagian dalamnya bersih dan cukup luas juga. Untuk sholat berjamaah sih bisa banget. Area wudunya terdapat di luar, tadi di sebelah ciri bangunan. Recommended sih sholat di musola aja. Kalau ini adalah kondisi taman secara umum ya di koridor bangunan. Koridornya agak-agak mirip di rumah sakit ya secara umum. Dengan banyak bangunan di sebelah kiri kanan koridor ini. Di beberapa tempat memang ada plafon yang agak terkelupas. Tapi secara umum tidak terkesan rapuh gitu ya. Kondisi lantai keramik koridornya juga masih cukup oke lah. Sore itu sekitar setelah asar lah kami keluar sebentar untuk melihat-lihat kondisi di sekitaran Wisma Unila. Ini view saat sore di parkiran Wisma Unila. Kalau ini kami sudah di Jalan Sumantri Brojonegoro ya di mana Wisma Unila berada. Di samping kirinya itu tepat berada BNI. Kalau bicara fasilitas sih di seputaran Wisma Unila ini emang enak banget sih lengkap banget gitu ya. Karena memang disediakan untuk para mahasiswa dan sivitas akademika Unila. Seperti ini ada jajanan bakso, kemudian juga deretan fotokopi ya, print-printan ya, kebutuhan mahasiswa lah. Di sepanjang Jalan Sumantri Brojonegoro ini juga terlihat banyak gang masuk ya. Kalau kita ke dalam itu lokasi kos-kosan mahasiswa. Di depan tampak ada pelang pondok kelapa ini homestay ya, kita masuk ke sebelah kiri. Masuk jaringan red door sih kayaknya. Nah, di samping gang masuk tadi ada Cafe Maharindu ini nih yang di sebelah kiri, yang warna kuning ya. Review-nya bagus, jadi malam ini kami mau nyoba ke sana. Nah, kalau di sampingnya Cafe Maharindu tadi ada Raja Komputer yang bangunan warna hijau. Ada Seeger-nya. Tapi kalau di Bandar Lampung sih memang banyak banget ya motif-motif Seeger di mana-mana. Khasnya sih. Nah, Raja Komputer ini bisa dibilang salah satu provider urusan laptop, komputer utama di kawasan sini. Service option-nya cukup banyak mulai dari in-store shopping, same-day delivery, in-store pick-up, on-site service, delivery, macam-macam ya. Nah, jual aneka gadget dan aksesoris juga. Selain tentunya masih cukup banyak toko peralatan komputer dan gadget lain-lain di seputaran Wisma Unila sini. Oke, kami jalan terus ke arah selatan ini ya. Tujuan kami sih sebenarnya kami mau ngebahasoh di Son Haji Soni, Gerai Son Haji Soni Unila. Jadi ada di sini. Lagi-lagi ada pelang penunjuk ke arah kiri, Alicia Home. Kos Putri Alicia ini termasuk yang gede banget. Di seputaran Jalan Sumantri Borojono Goro ini memang banyaknya Kos Putri ya. Kalau Kos Putra itu hampir nggak ada di sini. Kos Putra letaknya agak jauh dari kampus Unilanya. Terpusat terutama di kawasan kampung baru. Nah, ini kami sudah sampai di Gerai Son Haji Soni Unila. Kami mau masuk ke dalam ya. Ngebahasoh di Gerai Son Haji Soni ini memang salah satu favorit kami jika berkunjung ke Bandar Lampung ya. Apa apa? Jeruk, es kawasan, es dua, jus sirsa, jus sirsa. Bis melon, jus sirsa. Apa apa ya? Es jeruknya. Tapi jeruk hangat ya, kalau bisa jangan ya. Aku, enggak, aku es dua. Jeruk hangat, es jeruk. Nah, begini penampakannya bakso Son Haji Soni kalau kami ordernya ini mie ayam. Bisa beli oleh-oleh frozen bakso mpempek lain-lain di setiap Gerai Son Haji Soni. Oke, di sini kami tunjukkan suasana malam hari di Wisma Unila. Gedung di mana kamar triple ini berada ya seperti ini ya. Cukup terang walaupun ya nggak terang-terang banget tapi cukup lah. Koridornya di malam hari seperti ini. Cukup memadai lah ya penerangannya. Tamannya juga tampak cukup meriah dengan aneka lampu led warna-warni. Jadi kesan creepy sih enggak lah ya. Walaupun pada saat itu selain kami ini hanya ada dua kamar lain loh yang terisi. Ini habis sholat isha kami jadi ke Cafe Maharindu. Cafe-nya emang oke lah. Harga juga tentunya reasonable lah ya untuk mahasiswa gitu. Ya karena konsumennya kan mayoritas mahasiswa. Ada perpustakaan mini juga di sini. Kita bisa baca buku sambil ngopi gitu. Kalau yang di lantai bawah ini ruang VIP-nya lah. Bisa kita pakai dengan minimum belanja 300 ribu. Kami kembali ke Wisma Unila sekitar pukul 10 malam. Udah sepi banget sih. Tapi kami masih sempat ngobrol-ngobrol dengan staff resepsionis di sini. Ini beberapa foto view malam hari di seputaran Wisma Unila. Area parkir juga dipantau CCTV ya. Tampak hanya mobil kami saja yang ada di sini karena dua kamar lain ternyata tidak bawa mobil. Oke, esok harinya ini suasana pagi di Wisma Unila. Oh iya, di sini kita nggak dapat sarapan ya. Tapi jangan khawatir karena banyak banget opsi tempat makan di seputaran sini. Tinggal nyebrang jalan aja ke area parkir terpadu Unila. Di sana ada kantin yang menyediakan aneka menu makanan yang bisa kita pilih. Kalau kami pikir sih Wisma Unila ini cocok banget buat misalnya orang tua mahasiswa gitu ya yang mau menghadiri wisuda di Unila dan tidak membawa kendaraan dari tempat asalnya. Maka tentunya stay di Wisma Unila ini adalah pilihan yang sangat baik karena kita bisa jalan kaki saja ke auditorium atau ke gedung manapun di dalam Universitas Lampungnya itu. Tempatnya juga relatif nyaman dengan harga yang reasonable. Ini kami tunjukkan suasana kantin di dekat parkiran terpadu Unila tersebut. Kami coba jajan di dapur Mimi namanya. Simple menu sih seperti baso, mie ayam, ayam geprek. Dilihat dari peralatan makannya nggak kalah dari kafe loh. Harganya juga harga mahasiswa banget. Rasa juga nggak mengecewakan. Intinya sih untuk cari jajanan di seputaran Wisma Unila itu gampang banget. Oke demikian kurang lebih review jujur kami terhadap Wisma Unila. Secara umum Wisma Unila menyediakan fasilitas yang cukup oke dan harga yang reasonable. Dan terutama lokasinya yang juara banget bagi Anda yang memang ada aktivitas di seputaran Unila namun tidak membawa kendaraan. That's all for now. Goodbye. Sub indo by broth3rmax